Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya sedang berada di daerah desa Kandang, Kecamatan Comal Ini ada sungai dan disitu ada perahu Perahu itu fungsinya untuk sebagai jembatan penyeberangan Karena disini belum ada jembatan Maka sepertinya jembatannya menggunakan perahu Saya coba mendekat Ini sepertinya juga sedang menunggu penumpang Menunggu orang yang akan menyeberang Ini penyeberangan Ini penyeberangan Sekandang Sekandang Ini penyeberangan Ini penyeberangan Penyeberangan Ini penyeberangan Ini penyeberangan Ini penyeberangan Dan memang mereka menyeberangkan kembali Penyeberangan Penyeberangan Menunggu itu sepertinya Penyeberangan Dekat Penyeberangan Akan Penyeberangan Sepertinya Penyeberangan kali ini ceroni dipanggil bikin dari kali comal nopo eh dikali tenun pagi masuk timur masih ini skandang sangat larian itu peraunya sudah menyeberang sob karena sudah cukup penumpang menyeberang ternyata yang di seberang sana juga masih ikut desa kandang kirain saya kira disini itu yang tembusnya sidokare ini berarti sudah lebih ke arah utara ya bisa kandang desa kandang itu dipisahkan juga oleh sungai comal itu sudah hampir sampai di seberang disana juga nampaknya sudah ada penumpang yang menunggu untuk menyeberang ke arah sini ya oke sekarang saya mau balik ini iya sekarang saya sudah berada di motor ternyata saya sama istri saya ini udah sampai jauh ke desa kandang ini sob ini mau kembali ke arah mana berarti ya ke arah selatan ya ke arah pantura ini desa yang dipisahkan oleh sungai sungai comal jadi yang di seberang sungai itu ternyata sebagian masih ikut desa kandang nah nanti kapan-kapan mungkin bisa dibangun jembatan ya ini sepertinya saya melalui melewati jalan utama ini sob kalau sebelumnya kan saya sampai ke desa kandang itu itu melalui jalur yang agak rusuk-grusuk ya jadi kalau lewat jalur utama ini lebih singkat ini ini kan setelah desa kandang ini kalau dari ala utara itu berarti desa kebojongan ini mungkin sudah masuk desa kebojongan ini nah itu sebelumnya saya lewat yang ke arah kanan itu sob ya jadi muter-muter saya kemarin ternyata delangsak-delangsak lewat perkampungan desa kebojongan akhirnya sampai di pinggir kali di daerah kandang ini kita mengikuti jalur utama jadi lebih singkat ini sudah sampai desa kebojongan ya ini gapuranya ya gapura masuk desa kebojongan ini berarti kita ada di desa mana kegen kalau tidak salah desa kelegen ini berarti tembusnya ke perempatan ya ini masih nurul huda ya ini ke arah mana nih timur ya kalau nggak salah ini nanti kan berarti tembusnya ke perempatan yang nurus itu ke desa mana itu Sarwo Sarwo Dadi kiri ini ke Wonokromo kanan ini ke Arapantura ya ini desa Susuan 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 itu berarti pembalian itu ada alat yang bisa menyerang yang susu itu ada yang bisa kelihatan menarik pakai susu itu kegalu selamat contoh ini ini ada ada kegalu 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 ini ya kita ternyata nyata ini ada di desa susuan sob nep sepertinya pasar ini sop ya karena rame di sini banyak toko-toko saya sudah sering dengar nama susuannya tayu baru kali ini sop lewat desa susuan Oh ini ada Kakura lagi Oh kita keluar nih dari desa susuan sekarang kita melewati desa Kauman Kauman Comal Kabupaten Kemalang ada pecah motor ya pentor jalan ke arah sini ke arah utara ini jalannya rata-rata mulus sob ya tadi kita sudah melewati desa susuan Kauman terus kalau ada lagi sana berarti apa monokromo ya terima kasih terima kasih kita sekarang melewati di daerah perompong ini sob di perompong itu berarti pendukuan ya ikutnya Kauman kita semakin dekat dengan jalan raya nampaknya ini di perompong ini terima kasih di perompong ini di perompong ini di perompong ini jika kita kita menemui desa atau kelurahan ya, kelurahan Purwoharjo nampaknya ini Halo warga Purwoharjo yang lewat gak disini sampean perkotaannya Comal itu masuknya Purwoharjo Masar ya segala macamnya, berikutnya Purwoharjo berarti ya itu sudah dekat dengan jalur Bantura status dari Purwoharjo itu kelurahan karena ada di daerah perkotaannya Comal ya oke kita sudah sampai di mulut jalan saya iri videonya sampai disini ya nah terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya